Sampah yang berserakan Sampah yang berserakan Terias para terhadap lingkungan Tetapi juga kita rasakan sendiri Kita sering terserang penyakit Karena lingkungan yang tidak sehat Atau terkendal banjir Karena sunai meluap akibat ikonim sampah Semua itu disebabkan oleh Perbuatan kita selama ini Lantas Siapa yang bisa menghentikan dan memperbaiki semua ini? Kita semua adalah jawaban usia Cukup dengan hal-hal kecil yang tapak sangat sederhana Seperti membuah sampah pada tempatnya Melakukan pembijauan dengan menerang pohon untuk cadangan oksigen kita Atau sekedar kerja bakti, botong raya membersihkan lingkungan rumah kita Nampak kecil bukan? Tapi, dampaknya sangat berarti untuk lingkungan dan keberlangsungan hidup kita di masa depan Bayangkan saja indahnya sungai Danau, dan laut Tanpa sampah yang mengapung Bayangkan tenangnya hidup kita Tanpa harus mengkhawatirkan terjadinya banjir Bayangkan bagaimana segarnya udara yang kita hirup Tanpa polusi atau bau tidak sedap dari sampah Wah, indah sekali bukan? Semua itu masih bisa terwujud Kita belum terlambat Jika kita berubah sekarang Mari Sama Sama Kita Wujudkan Limpungan Yang Bersih Dan Nyaman Karena Untuk Kita Kita yang harus bergerak Kita yang harus bergega Sekian dari kami Pramuka Voltaik Sama Masra Iwak Sumas Mantri Mistre Maria Ulva Santoso Dan Matri Maria Tidak 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 Terima kasih.